Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sekolah yang dibangun dari limbah sampah plastik. Ya, misalnya selain ramah lingkungan, sekolah dari limbah plastik ini juga tahan gempa. Sekilas, bangunan sekolah ini tampak biasa saja ya. Tapi, tahukah Anda, dinding sekolah dasar negeri 4 Taman Sari yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini bukan terbuat dari batu bata biasa. Melainkan terbuat dari limbah sampah plastik atau disebut juga ECOBRIK. Proyek pembangunan sekolah menggunakan ECOBRIK merupakan kerjasama Pemprov NTB dengan yayasan Classroom of Hope. Bahan baku ECOBRIK sendiri didatangkan langsung dari Finlandia. Lebih menariknya lagi, sekolah dari limbah plastik ini disebut-sebut tahan dari guncangan gempa. Selain tahan gempa, pembangunan menggunakan ECOBRIK dapat dilakukan lebih singkat jika dibandingkan dengan cara konvensional. Untuk membangun 6 ruang kelas, maksimal pengerjaan diperkirakan hanya memakan waktu 10 hari. Menghadir pengerjaan fondasi hingga pemasangan atap. Ya, yang mana ini salah satu solusi untuk banyak hal. Pertama, waste management kita di mana di NTB kita programnya bagaimana mengelola sampah menjadi berkah. Nah ini, sampah plastik bisa menjadi bata bloks ya. Kemudian yang kedua, ini ringan, murah, aman untuk gempa. Rencananya, Yayasan Classroom of Hope juga akan membangun pabrik ECOBRIK di kawasan STIP Banyumulek, Lombok Barat untuk memudahkan akomodasi proses pembangunan sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Musagir, Ainews, melaporkan.